Sampai lagi di setara hari ini Dan Arin Kuntul lagi ngedit, Rin Kenapa? Lo ketemu Fatih ngeliat mukanya setiap hari berapa tahun, Rin? Udah jalan mau 7 tahun Setiap hari itu? Setiap hari, balik kiri Marup kiri? Marup kiri, Fatih lagi Marup kanan? Anak gue sekarang Oh iya Ini muka yang aku liat seumur hidup nih ntar nih Ini orang yang aku liat seumur hidup nih ntar nih Aneh gak sih kayak dalam jangka waktu berwapuluh tahun sampai akhir hayat lo Satu orang yang bakal lo liat terus ketika lo bangun tidur cuy Orangnya ini dia nih orangnya Apa? Apa kata kamu? Kan cantik bangun tidur kata kamu Orang kata kamu bukan kata aku Sepanjang Kehidupan harus nemuin Berurusan sama manusia yang tadi itu cuy Alright anyway Selamat datang kembali ke vlog lain Tanggal Ji tanggal berapa ji? 8 Pan Juli Pan Juli 2020 20 Ya inget tanggal seinget aku sayang Kamu aja lupa tanggal juga kadang-kadang Bapak Dan punya bercita-cita untuk menikah Itu suatu hal yang sudah dipertimbangan Karena abis ini hidup lo itu selalu bersama dia cuy Udah lama banget kan nyore di setara Tapi ada yang pengen gue tanyain sama Bella Bel Lo sekarang punya cowok ga, Bella? Punya cowok ga? Engga tapi bukan itu jawab pertanyaan gue Itu cuma mau nanya Oh Tentunya Kan sekarang lo udah belum nikah kan? Lo pernah membayangkan ga ketemu cowok lo setiap hari Setiap detik dan setiap jam Sama hidup lo ketika lo menikah Maksudnya apa sih bangun tidur ketemunya dia Lo boker kelar ketemu dia Apa yang ada di bayangan lo hidupan kayak gitu Seru kayaknya Selama ga ada rasa bosen sih sebenernya Lo pernah bosen ga sama cowok lo? Pernah Terus gimana biar lo ga bosen? Cari solusi lain Bukan cuma ninggalin gitu dong Lo cari apa? Cari cowok lain gitu? Solusi lain cari cowok lain? Aja ngeribat Bella Gimana Bella? Engga maksudnya cari rutin Gata rutinitas emang gue belum pernah lakuin gitu Sama cowok lo? Iya Bagi jumping kayak apa Sebenernya gue cuma iseng sih nanya sama Bella Kayak gue mau nanya ke anak muda Mereka pernah mikirin kayak begituan ga sih? Terkadang surprisingly Bella ngejawabnya Jadi cewek yang sangat baik banget Gue sendiri pernah bosen ga sih? Maksudnya kan lo bertahun-tahun sama kari-kari Ya kari ketemu dia Sebenernya sih kayak Gue ga tau ya Gue juga waktu umur 20-an Gue masih sering banget kayak Bosen Pacaran bosen Terus deket sama cewek abis itu udah bosen gitu Cuma di umuran Di sekarang Gue kayak Lebih ke apa ya Bukan fokus ke Pacarannya Atau bosen pasangan gue gitu Gue kayak udah tau bahwa sekarang Dia bakal nemenin gue seumur hidup gitu Jadinya gue ga mikirin ke arah sananya Ya udah kayak udah takdir tau ga sih lo Terus lebih ke fokus sama Ya tadi gue bilang sama cita-cita udah ya Dan kalo lo fokus sama cita-cita lo ga bakal bosen Karena cita-cita ga bakal abis sebenernya Nanti ga sih lo maksud gue Jadi lo kan udah pacaran sama Mau Mau Lusuh ga mau Ya sebenernya obrolan tadi itu gue cuma pengen mancing Bella aja Selain gue mau cerita sama lo Apa yang dipikiran gue sekarang Dan mungkin bisa relate Atau mungkin bisa jadi pertimbangan lo Atau mungkin bisa jadi pengalaman yang Cerita sebuah pengalaman Yang belum lo ngerasain sekarang Yang mungkin misalnya jadi lo pertimbangkan Ingat pertimbangan itu bukan suatu hal yang negatif Jadi bukan berarti Lo jadi takut nikah bukan Tapi lo bisa berpikir oh gitu Jadi gue nyari pasangan tuh harus kayak gini harus kayak gitu Iya dan yang kedua adalah gue cuma pengen mancing Bella aja Gue mau tau dia udah pacaran udah belum Kenapa gue kepancing sama kamu Domi udah disini Hei Saya suka nih kalo gini Kas dulu lah Ada satu hal yang main Gue ceritain sedikit Di malem ini Lagian gue tuh tengah Mau langsung aja Jadi dulu yang terbaik Iya Hah? Lo bunuh 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 dong Hah? Iya Itu kan metapora Tunggu bentar, udahan dulu gue ngomong percintaannya Karena vlog Days of the 24 itu sebenernya gak seculun itu cuy Hari ini gue ngomongin tentang percintaan, pernikahan dan Gue mau balik lagi nih Gue mumpung disini ada orang anak nyetrit banget Dom, kok lo berubah dong? Gak kayak gitu lagi, Dom? Kenapa lo gak bikin musik-musik kayak street rap gitu? Punya anak pak Hah? Udah punya anak saya Itu kan bikin saya masih bujangan dulu Lo gak mau balik lagi ke industri ini? Ah Apa ya, gue berpikirnya tuh sekarang udah gak relevant Kalau gue ini harus jadi balik kayak dia yang ada disitu ya Kayak gue yang ada di video itu Ya gue Bicara industri aja gak mau nyetrit lagi loh Apa ya? Bukan kayak pengen ke industri Ya gue Gue sebenernya Pada hakikatnya gue benci jadi lonte, men Kalau lo bicara ke industri itu kan gue harus jadi Lonte Kenapa lo gak mau jadi lonte, Dom? Kan demi keluarga lo, anak duit Duit, Dom Kenapa lo gak mau jadi lonte? Eh Pilihan Ini balik lagi nih, ngomongnya udah pernikahan lagi nih Iya, pilihan sulit sebenernya ya kan Lo mau ngomong gitu ya kan Kayak di satu sisi ya gue harus nafkahin Anak istri gue Di satu sisi gue tetep Harus punya idealis yang gue percaya gitu dari dulu gitu Ya tapi kan balik lagi nih, Ca Sebenernya ya kan Tan Malaka nih Iya Ini bicara Tan Malaka ya Pada gue Iya Tan Malaka bilang kan Idealisme adalah Kemewahan yang dimiliki oleh Kemewahan terakhir yang dimiliki oleh anak muda Itu kan kata Tan Malaka Tapi kan Tan Malaka meninggal muda Iya, bener-bener Iya dong Tan Malaka gak ngerasain tuh Kita seserahannya kayak apa ribetnya Iya, 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 iya Ribet ngurusin baju penganten kayak apa Jadi kira-kira pernikahan nih dom Semuanya berubah dom Iya Dengan berat hati gue harus ngomong ya Ya gue harus berubah gitu Gue harus berubah sih Cuma berat memang Karena bukan dari hati gue ya Karena di hati gue tuh gue gak bisa yang Apa ya Ya gak bisa industri banget lah gitu Tetep lah lo gak mau Gak mau Walaupun lo gak Anak lo gak bisa makan Lo tetep gak mau jadi Oh gak Gak harus Gak sampai segitunya lah Maksud gue, gue berubah Cuma gak sampai yang Drastis banget lah Masih ada lah yang gue pertahankan Tapi jiwa sangar lo udah hilang Gimana ya Ntar anak gue liat gimana ya Anjir Gue sebenernya Tadi udah mau menghilangkan tentang Kisah-kisah yang sedih tentang Bukan kisah-kisah Kisah-kisah cinta atau gak Balik gue nanya ke dom Seanak street Anak sangar banget Bunuh-bunuh Nikah Begini Begini Menjadi gini Langsung gini Langsung jadi gini Ya Ya nanti lo akan ngerasain lah Oke Lo akan Akan merasakan ketika Anak lo lagi dalam DEMAN Gitu Oh anak lo lagi sama banget ya Iya anak kedua Selamat Selamat Domi Ministri gue lagi positif Domi bentar lagi punya anak Udah punya anak Cuma ini anak yang kedua Oh yang kedua ya Yang pertama ini ya Yang pertama udah SMP Udah Itu ekstra keras menjaganya Makanya tetep Gue tetep butuh Sosok Gue yang lama Nah Untuk protect anak gue Ini doms Dari Anak yang street banget Dulu Terus Genrenya Musisi Genrenya rap Apa? Gangster rap ya Gangster rap aja udah kena Sama kehidupan pernikahan Tapi gue tadi Di dateng Cabut dom Cabut lah Udah malem Ntar gue tidur samping sanyol lagi Oh iya 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 Udah marah-marah coy Beda Udah gak bisa kayak dulu ya Kalau lu di luar Gangster sama Bini takut dom? Bukan takut loh Salah lo Kalau orang ngomong takut tuh salah Gue sayang sama dia Sayang Jadi kayak Ketika lu punya rasa sayang yang teramat besar Lu gak mau dia sampai Marah dan kecewa Iya 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 dong Iya 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 Bukan takut Lu gak takut men Ngapain takut sama orang Takut sama Tuhan Takut sama Tuhan Oke iya iya dobi Coba 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 Pek Kailah Jadi lu udah pacaran sama Bella Pek Hah? PJ dulu Jadi lu udah pacaran sama Bella Pek PJ dulu PJ dulu PJ dulu PJ aja PJ itu Jaman mega wakil Bagi Pek tuh Diem-diem tuh Cepet banget Gila gercep parah Tuhan Lu pacaran Pek jadi Pek Gimana? Selalu gue sih terakhir Gak bilang bilang loh Pek Tidak Terakhir gue disini masih temen Oh iya Iya gak sih? Jadi Bela banget Gampi Gampi Si Kipe pencerahan sama Bella ya? Gak tau Coba aja Bel gue tanya lagi Depan Kipe sekarang Bel Tidak Pek Jadi nih Kan kita Kipe tuh temen SD gua Mungkin lu yang nonton vlog gua udah banyak yang tau Sini lu Pek Masuk brand lu Pek Jadi Lu sama Bella Nikah nih Pek Lu bayangin Pek kalo nikah Lu bakal setiap hari Setiap bangun tidur Ngeliat Komuk Liat Liat Nih 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 Pembahasan tuh pernikahan Bukan pernikahan Bahas Komuk Nih Ini tiap hari yang gua liat tiap hari Bosen gak? Hah? Bosen ya? Bosen lah Wah langsung Gak bosen Gak bosen Aku ngomong di vlog aku gak bosen Gak bosen lah Masa bosen ya gak Gambi Nah kalo 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 Jusik Jadi kan kita seumuran Pek Iya Lo serius apa gimana nih Pek? Harus banget nih Cak Hah? Harus serius? Harus banget nih Maksud gua kayak ada di vlog nih Kenang-kenangan Biar klik bait aja Serius gua gak pernah main-main sama perasaan cuy Oh iya Iyalah Anjiiiin Gua bisa main-main sama banyak hal tapi gak sama perasaan Anjiiiin Gila Gila Terlalu banyak mau ngebahas tentang marriage life sebenernya Cuma Sebuah pikiran itu kayak sebuah kenangan juga tau gak lo? Enak banget ngeliat ke belakang sebuah pemikiran gitu Juga kayak tadi Arin bilang Sebuah ungkapan kecil ini sebenernya terkadang kita gak mikirin gitu Gitu